Kasus positif terinfeksi COVID-19, bahkan tembus 3 juta orang sekarang. Di tengah pandemi yang berimbas pada masyarakat miskin dan marginal, pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial khusus Presiden. Kasus positif, totalnya hari ini adalah 15.438, yang saat ini sudah tersebar di seluruh wilayah tanah air. Oh yang saya alamin tuh, keuangan menurun gitu ya karena begini. Saya dari dulu gak pernah keliling ya om, sekarang ngalamin keliling sampai pertamanya nangis. Nangis nangis, saking nahan malunya gitu, keliling ini dagangan. Dulu kan saya sembah kok, karena saking dimakan lagi, dimakan lagi jadi abis. Dengan dampaknya COVID-19 ini, saya terkena memutuskan kerja Pak. Saat yang saya kerja itu betul. Jadi sampai saat ini, saya hanya mengandalkan gojek Pak. Dan gojek itulah, saya menghidupi keluarga saya. Alhamdulillah, dengan ada bantuan yang dari tangan pengharapan ini, saya termasuk terbantu Pak sampai saat ini. Ya saya pertama mengucapkan terima kasih atas bantuan dari tangan pengharapan. Untuk masalah COVID-19 ini, memang segala usaha juga semua menurun. Saya usaha juga sekarang udah vakum. Saya pernah om, ya lu ada beras setengah liter, kata saya ya. Kata saya, ntar kalau buat besok gimana lagi, kata saya. Nasi, nasi, nasi. Alhamdulillah, ada nasi dari sini setiap minggu. Nasi, nasi dari yayasan. Saya anaknya kan empat. Saya minta lima, boleh? Enggak? Boleh. Dapet lima tuh, sambung lagi. Aku, pedagang keliling aja. Kedagang keliling aja. Eh, apa namanya. Terus, sekali-sekali ada pesanan-pesanan, catering, nasi, bok. Kadang-kadang, habis. Kadang-kadang, masih tersisa. Tapi, makin kebelakangan, makin kebelakangan sepi. Jadi, dagangan aku, ya udah, aku nggak terusin. Soalnya, modal baru lagi, modal baru lagi. Oke, baikku. Thank you banget udah mau cerita-cerita. Kiranya bantuan yang kami berikan, bantu meringan kami. Sangat berguna sekali. Puji Tuhan, saya ucap syukur. Dengan adanya semua bantuan ini, semakin tambah banyak kepanjangan tangan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Inilah gambaran masa-masa sulit yang kini banyak dialami oleh orang-orang di luar sana. Jika saat ini kita sedang menghadapi kesulitan, ketika apa yang kita pikirkan seakan tidak ada harapan, percayalah. Asalkan kita tetap berjuang, pasti masih ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Tangan pengharapan di minggu yang ke-54 ini kembali menyalurkan setiap bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Total bantuan yang telah disalurkan sebanyak, 4.172 bantuan APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 20.773 bantuan makanan nasi siap saji, 40.817 bantuan paket sembako, dan 2.427 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah disalurkan kelebih dari 155 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon, kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Semua manusia memiliki kesempatan yang sama, jadi tetap semangat dalam melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Terima kasih kepada para donator yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.